Nih, tadi dari kelas yang berbeda ya, ini kelas palet nih. Siapa Jagwarno tadi? Ih, pokoknya dia akan, dia tuh sesuai dengan lagu Jakarta. Apa tuh? Jakarta, kebancian. Nih bongkar, angin jangan ribut. Ini dia dari stand upino Jagmar, Diki! Oh, Prapan Jagbar? Ya, eh! Jagbar masuk Grand Final, tapi ada satu hal yang bikin gue iri, kalau gue ngeliat komunitas-komunitas lain itu punya mentor keren banget. Contohnya, BTS, mentornya itu Gepa Mungkas. Kalau dalam list juara, kita nyarinya gampang begini. Ketemu. Kalau misalnya, siapa lagi? Medan. Medan punya mentor itu Ari Kriting. Kalau dalam list juara, kita nyarinya gampang. Ketemu. Jagbar, mentornya Dimzi. Dimas. Oke, kita cari. Dimas ya. Suci tiga ya mas ya? Gak ada. Gak ada. Pakai injak! Aduh. Gak apa-apa, kita taruh di tempat Jagbar. Tepuk tangan untuk Dimas. Juara berlomba-lomba untuk jadi yang nomor satu. Tapi kadang-kadang orang suka salah pengaplikasiannya. Mereka mengaplikasikan di jalan raya. Jadi ngebut-ngebutan, ngelewatin motor orang lain, ya gak dapat apa-apa. Gak dapat hadiah juga gitu kan. Gue pernah di lampu merah, gue lagi diam begini, terus ada motor dateng. Weng, kelewatan deh. Begini, set. Begini. Terus tiba-tiba dia ngomong begini, Eh, siapa yang nyampe kantor duluan? Itu juaranya. Gue dulu, oh, ayo gak ngaruh motor gue kenceng. Gue agak segini. Weng, 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 weng. Kita beda kantor kan? Eh, oh iya. Gak masalah, gak masalah. Adrenalin gue udah terpacu. Oke. Weng, weng, weng. Tiga, weng. Dua, weng. Satu, weng. Kantor gue di sini, mampus. Dan begini, begini. Dan akhir-akhir ini juga temen gue, gue denger banyak curhatan temen gue mengenai polisi. Gue kesel banget sama polisi di Jakarta. Ini yang kalau nilang ini gak kenal. Aduh, kalau nilang ini sok galak. Sok kasar. Gue bilang, bro, gue ini harus diklarifikasi. Ini harus diklarifikasi. Dimanapun lo ditilang, polisi bakalan sifatnya seperti ini. Itu namanya protap, prosedur tetap. Lo gak bakalan dapet perlakuan khusus ketika lo ditilang di Bandung. Stop, stop. Iya, Pak. Puntan, ah. Surat-suratnya ayak? Gak ada, Pak. Aduh, nah hatu tuh dibawa. Dibawa dong. Yaudah sana pergi besok dibawa ya. Eh, stop dulu. Gila kali. Dan gini. Para pekerja yang profesional di bidangnya. Menurut gue, para pekerja yang profesional di bidangnya. Itu adalah contoh orang-orang yang punya mental juara. Karena apa? Orang yang punya mental juara adalah orang-orang yang bisa menanggung segala macam konsekuensi. Enak apa enggak, buruk atau baik. Menang atau kalah. Kalau gue ngeliat sifat-sifat kayak gini, ada di pramugari maskapai. Iya kan? Pramugari maskapai, iya. Ini udah cewek. Terus kerja di kapal, pesawat, taruhannya nyawa. Dan mereka tuh tetap profesional gitu kan. Gak galau, kegalau-galau. Cintanya tuh gak dibawa saat kerja. Gak cengeng-cengengesan. Kebayang gak sih kalau misalnya pramugari tuh pengen bacain take-off instruction. Dia pake bercanda-bercanda. Kayak begini. Pramugarinya datang dari belakang. Suara pesawat. Suara pesawat. Para penumpang yang terhormat selamat datang di penerbangan kecipratan RMD-90 dengan tujuan Makassar. Penerbangan ke Makassar akan kita temu dalam waktu 1 jam 30 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas penderitaan orang lain. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini tanpa asa prokoh. Sebelum lepelasanas kami persilahkan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menegakkan keadilan, dan sendi-sendi keimanan. Menutup meja kecil masih terbuka di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela tanpa harus menutup usaha orang lain. karena itu dosa. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selamat malam, Gua Diki! Oke, sekarang kita akan komentar dari Mbak B. Cabita. Ya, aku sangat menikmati dari awal. Udah aku bilang, kalau kau tuh salah satu komik favorit aku di Liga Komunitas ini, kamu itu cantik menurut aku. Dan jumlah ketawa kamu, 30. Fighting. Fight. Panji, perjuang sana, silakan. Gua ngeliat lu, Diki, kayak gua ngeliat orang yang udah stand up 10 sampai 15 tahun. Gua sebagai stand up kemudian, gua hormat dengan cara lu membawakan materi lu. Terima kasih, Mas Panji. Dan kalian jangan kemana-mana, tetap di Liga Komunitas Stand Up! SMA! Eh, 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 bisa, 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 bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.